Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Kita akan mengupas, menginformasikan tentang pemindahan daripada anakan bunga anggrek bulan. Ini adalah anakan atau bibit bunga anggrek bulan yang belum saya pindah dari media yang asli. Ini akan kami pindah ke media yang lebih besar sehingga pertumbuhannya daripada bunga anggrek itu nanti bisa akan semakin cepat. Kita bongkar apa saja media yang untuk tanaman atau bibit bunga anggrek ini yang akan kami pindah ke media yang besar. Nah sekarang anakan bunga anggrek ini sudah kami pindah kembali. Kami perlihatkan bagian-bagian ataupun media tanam yang asli dari bunga anggrek bulan ini. Kemarin kami baru saja beli anakan bunga anggrek ini. Karena bunga anggrek bulan ini tidak bisa mengeluarkan tunas seperti anggrek dintrobium. Ini harus melalui bibit atau pembinian. Kita perhatikan medianya. Medianya saya sendiri tidak tahu namanya. Ini akan terlalu rapat menurut saya. Dan ini akan menjadikan kelembaban semakin tinggi. Dan karena kelembaban ini semakin tinggi akan bisa menjadikan jamur. Jambut itu nanti akan merusak daripada akar daripada bunga anggrek bulan ini. Kita cari apakah ini sudah ada bibit jamur atau belum karena ini terlalu lembab. jenis daripada media tanam seperti ini. Ini tidak poros. Sehingga memungkinkan kelembabannya tinggi. Kita perhatikan. Ini bahwa di sini masih banyak basah sekali. Walaupun sudah kami kurangi waktu penyiraman. Itu sudah kami kurangi 3-5 hari. Tapi tetap saja di sini. Air atau kelembabannya masih tinggi. Dan kami perhatikan di sini sudah ada bibit daripada jamur. Ya putih-putih ini adalah bibit-bibit jamur. Ini adalah bibit jamur. Sehingga nantinya kalau lama-kelamaan. Itu nanti akan merusak daripada perangkaran. Ini. Ini adalah putih-putih ini. Ini adalah bibit jamur. Nanti kalau kita diamkan saja. Nanti perangkalannya akan menjadi busuk. Dan akhirnya. Bunga anggrek ini. Akan bisa menjadi mati. Ini adalah awal daripada. Kerusakan. Akar bunga anggrek. Ini tampak putih ini adalah jamur. Bupi jamur. Ini. Sudah tampak sekali. Ini bibit-bipit jamur. Yang akan merusak bunga anggrek bulan ini. Ini. Putih-putih ini adalah bibit-bipit jamur. Ini tampak. Ini ada bibit-bipit jamur. Ini. nah ini sudah tambah sekali sudah banyak, sudah mulai banyak ini adalah nantinya yang akan merusak perangkaran pada bunga anggrek bulan ini pacari lagi sudah mulai banyak ini ini sudah putih-putih seperti ini nanti akan merusak daripada perangkaran bunga anggrek makanya kita pindahkan ke media yang sifatnya poros bunga anggrek ini tadi di media tanamnya sudah terdapat jamur jadi untuk mengantisipasi jamur itu masih menempel pada perangkaran ini maka kita bersihkan perangkaran ini dengan air yang mengalir kita cuci perangkaran dari pada bunga anggrek ini dengan air yang mengalir pelan-pelan saja walaupun ini perangkaran putus tidak apa-apa nanti akan tumbuh lagi kalau sudah kita semprot dengan bunga sida bunga anggrek ini agar jamur tutur bisa bersih sekarang bunga anggrek ini tadi sudah disemprot dengan bunga sida dan kita siap untuk memindah bunga anggrek bulan ini ke media yang baru kami lebih suka menggunakan untuk media tanam kami lebih suka untuk menggunakan dengan sabut kelapa atau sebet atau pelit kelapa karena media tanam dengan pelit kelapa ini akan mudah poros atau air yang mengalir ke media tanam ini akan sempat hilang akan tetapi sempat daripada pelit kelapa akan menjaga kelembaban kelembaban akan bisa tahan lama tapi tidak terlalu lembab sekali karena bagaimanapun yang namanya pelit kelapa dia akan aliran air tetap akan mengalir ke bawah sehingga pada pelit kelapa setelahnya akan buntas sabut kelapa kita bikin kecil-kecil seperti ini kita gunting seperti ini sehingga kita nanti akan mudah untuk memasukkan ke dalam media kita tempat media tanam seperti ini sehingga kita mudah untuk memasukkan pada media tanam seperti ini kita susun yang bawah kita letakkan dulu media tanam yang bawah kita letakkan yang seperti ini kita susun seperti ini media tanamnya yang bawah juga kita kasih media tanam lalu kita letakkan bunga anggrek bulannya setelah kita menyusun media tanam yang sudah selesai baru kita akan memindahkan bunga anggreknya jadi yang bawah kita gunakan juga dikasih juga alas untuk media tanam terus lalu kita letakkan bunga anggrek bulannya seperti ini kita tata agar perakarannya bisa kuat dan kita kasih media tanam pada sebelah-sebelahnya jadi ini sehingga bunga anggrek jangan sampai roboh nah tetap tetap kencang dan perakarnya bisa mengambil makanan di selah-selah media tanam ini kita kasih terus sehingga kita kasih terus media tanam sampai bunga anggrek ini tidak kelihatan roboh atau kencang nah seperti ini sudah selesai menanam pipit bunga anggrek bulan ke media tanam yang baru dan tinggal kita menggantung atau kita meletakkan saja kalau kita akan menggantung bunga pot ini tinggal pot ini kita lubangi seperti ini kita lubangi bisa pakai maku dengan dipanasi atau pakai yang lain tinggal kita kasih tali kawat untuk menggantung bunga anggrek ini untuk langkah selanjutnya adalah dengan menyiram pupuk bunga anggrek pupuk cair untuk menyiram bunga anggrek ini tasirami sampai basah kuyuk tidak apa-apa karena sifat ini mudah tanam dengan sepet atau sangat poros sekali jadi walaupun disiram dengan air itu tidak apa-apa karena ini nanti juga akan kami taruh pada alam terbuka itu terkena air hujan terus menerus sudah siap tinggal gantungan sudah jadi gantungan juga sudah jadi tinggal kita menggantung pada tempat gantungan sekarang bunga anggrek sudah siap kita gantung seperti ini kita masukkan saja di gantungan ini kami letakkan dengan dipeneduh dengan paranet 50% dan terkena sematahari serta mendapatkan guyuran air hujan yang secara kontinu seperti ini kami tidak khawatir karena sifat daripada sepet atau kuyuk gelapa adalah sangat poros sehingga mengurangi daripada kena jamur demikian informasi dari kami tentang meminta anakan bunga anggrek bulan semoga bermanfaat terima kasih dan subscribe selalu di channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih